Baik, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini, Bapak Kapolri memimpin, teraterima jabatan, beberapa pejabat utama Mabes Polri, yaitu Asop Kapolri, dan juga Kasespim Polri. Dan beberapa Kapolda, Kapolda Riau, Kapolda Bengkulu, Kapolda NTT, Kapolda NVB, dan juga Kapolda Maluku, melaksanakan teraterima pada hari ini. Di samping itu juga, Bapak Kapolri menerima laporan, kenaikan pangkat perwira tinggi Polri. Ada tujuh perwira tinggi, yang naik pangkat dari Brigadir Jenderal Polisi, menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Kemudian ada sebelas, dari pangkat kombes, menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Dalam amanahnya ada beberapa hal, yang Bapak Kapolri menekankan. Yang pertama tentunya, ke depan kita mendekati daripada tahun baru. Tentunya tahun baru kali ini, kita ketahui bersama, masih dalam situasi pandemi. Apalagi sekarang, sedang menjadi perhatian adalah, virus Omikron itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Kapolri menekankan, bagaimana pelaksanaan tahun baru ini, dapat berjalan dengan aman, dengan damai, dan juga dengan sehat. Tentunya tetap memperhatikan, daripada protokol kesehatan. Pada sisi lain juga, hubungannya dengan penanganan pandemi, Bapak Kapolri menekankan tentang, akselerasi daripada, vaksinasi nasional. Target 70% yang telah diraih oleh beberapa daerah, ini bisa menjadi contoh, dari beberapa daerah yang belum 70%. Masih ada waktu, bagaimana beberapa hari ke depan, target-target dalam rangka vaksinasi nasional, itu dapat dicapai, oleh masing-masing daerah. Kemudian yang berikutnya, juga Bapak Kapolri menekankan, masalah kegiatan-kegiatan, pada tahun 2022. Baik kegiatan yang berskala nasional, maupun kegiatan yang berskala internasional. Ini wajib untuk diamankan oleh Polri, tentunya bersama dengan instansi terkait lainnya. Lalu yang berikutnya, juga masalah situasi kini bencana. Baik bencana banjir, bencana tanah longsor, erupsi gunung, dan sebagainya. Oleh karena itu, Polri betul-betul mempersiapkan segala sumber dayanya, dalam rangka penanganan bencana alam itu sendiri, yang ada di masing-masing daerah. Sehingga betul-betul Polri cepat tanggap, cepat sigap terhadap penanganan-penanganan, bencana yang terjadi di tanah air. Lalu yang berikutnya juga, Bapak Kapolri menekankan, masalah ke depan, masalah politik akan semakin meningkat. Pada sisi lain, Bapak Kapolri menekankan, politik tetap berjalan, demokrasi tetap berjalan. Pada sisi lain pun, situasi kamtip mas, agar dapat dikendalikan, dengan sebaik-baiknya. Lalu yang terakhir, Pak Kapolri menekankan, masalah investasi. Polri diharapkan bisa menjadi bagian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Diharapkan langkah-langkah Polri ke depan, tentunya dapat memberikan iklim sejuk di dalam investasi di tanah air. Agar dihindari daripada, perilaku-perilaku, atau tugas-tugas yang dilakukan di lapangan, akan menghambat daripada investasi itu sendiri. Dan yang paling akhir, beliau melihat fenomena tagar percuma lapor polisi dan sebagainya, beliau menyatakan, agar kita dapat Polri khususnya, dapat memahami, hal-hal tersebut merupakan, ekspresi jujur daripada masyarakat. Yang menginginkan Polri dengan tugas pokoknya akan semakin baik. Tentunya hal seperti itu, menjadi motivasi ke depan, tugas-tugas Polri, tentunya akan semakin baik, semakin berkualitas di tahun 2022. Ini rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang menjadi penekanan Bapak Kapolri, ketika beliau menerima, setelah terima jabatan, beberapa pejabat utama Mabes Polri dan beberapa Kapolda, sekaligus juga, menerima laporan kenaikan pangkat pada golongan perwira tinggi di lingkungan Polri. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan Bapak Kapolri pada pagi hari ini. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.